SD kelas 4 tema 6 Satu cita-citaku, aku dan cita-citaku, bagian 2 Pembelajaran 3 Pernahkah kamu mendengar ucapan berikut? Gantungkan cita-citamu setinggi langit Kalimat itu mengajak kita agar kita berusaha sekuat tenaga untuk mencapai cita-cita Artinya, kita harus selalu bersemangat dan tidak mudah menyerah Benny berjalan beriringan dengan Made menuju ke kelas Made tertarik dengan sebuah gulungan coran anak yang dibawa Benny Apa yang kamu bawa, Ben? Apakah hari ini kita diminta membawa sesuatu dari rumah? Tanya Made Wah, tidak, Made Hari ini rasanya kita tidak diminta untuk membawa sesuatu Akan tetapi aku ingin menunjukkan sebuah artikel di koran ini kepada Bu Guru Jawab Benny sambil tersenyum Artikel tentang apakah itu, Ben? Aku jadi penasaran Kata Made tidak sabar Ini tentang seorang pemuda yang berani, kawan Masih muda ia telah menjadi peternak dan pengusaha yang hebat Kata Benny bangga Ah, hebat Bolehkah aku membacanya sekarang? Pintamade tidak sabar Hanya untuk kawanku Kau boleh membacanya sekarang sebelum aku memberikannya kepada Bu Guru? Jawab Benny sambil mengulurkan gulungan coran anak tersebut kepada Benny Peternak muda dari Malang Menjadi pengusaha di usia muda, mungkin bukan tujuannya Ia hanya ingin membangun usaha mandiri seusai kuliah Seorang pemuda bernama Triyono merintis usaha peternakan bebek potong sejak tahun 2006 dengan modal Seadanya Berbekal ilmu peternakan yang didapatnya dari tempat ia belajar di Universitas 11 Maret Ia memulai usahanya Usaha peternakan bebek potong ia kembangkan hingga pada tahun 2007 ia mendapat inspirasi baru Ketika ia melihat hewan-hewan kurban, ia berpikir untuk mulai membangun sebuah peternakan sendiri Untuk mendapatkan dana Ia membentuk sebuah kelompok bersama untuk mengumpulkan dana dari teman-teman semasa kuliah Setahun kemudian, Triyono berhasil memiliki sebuah lahan Meski lahan itu tak terlalu besar, ia dapat membangun beberapa kandang untuk mulai beternak sapi Setelah usahanya berjalan Setahun berikutnya, ia mengembangkan usahanya untuk membangun peternakan dan pemotongan ayam Usaha Triyono kian membesar Kini ia telah memiliki usaha ternak ayam, bebek, sapi berikut pemotongannya Ia pun mengolah limbah peternakannya untuk dijadikan pupuk Meskipun kini usahanya kian membesar, ia tidak cepat puas Ia bermimpi bisa memenuhi pasokan daging sapi di Jakarta yang saat ini masih impor dari luar Negeri, sumber, wewewe, economi, okenzone, kom dengan penyesuaian Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini berdasarkan artikel 1. Siapakah Triyono? Pengusaha muda yang memulai usaha sejak lulus kuliah 2. Apa saja yang telah dilakukannya untuk menjadi pengusaha? Mulai usaha dari ternak bebek kemudian dikembangkan ke ternak kambing, sapi, ayam Dengan menghimpun dukungan dari teman-teman kuliahnya 3. Kendala apa saja kah yang dihadapinya? Kendala biaya 4. Apakah mimpinya? Mempunyai usaha mandiri pada bidang peternakan Hewan-hewan tersebut dipelihara oleh manusia dan dimanfaatkan manusia sesuai dengan tujuannya Para peternak berusaha agar hasil peternakannya memiliki kualitas yang baik Selain beternak, kegiatan pertanian merupakan kegiatan yang paling banyak dilakukan masyarakat Indonesia Sebagai negara agraris, Indonesia memiliki lingkungan alam yang mendukung tumbuhnya macam-macam tanaman produk pertanian Dengan kualitas baik Gambar Mangga, apel, brokoli, wortel, kembang kol Tumbuhan dapat tumbuh subur bila dirawat dengan baik Selain perawatan, tumbuhan juga memerlukan lingkungan yang sesuai Menurutmu, di lingkungan seperti apakah pohon apel dan mangga itu dapat tumbuh dengan subur Di lingkungan seperti apakah sayuran brokoli, wortel, dan kol dapat tumbuh dengan subur Petokonsep adalah gambar yang menghubungkan satu ide utama dengan ide lainnya pada sebuah bacaan Petokonsep biasanya digunakan untuk meringkas suatu bacaan menggunakan bagan atau diagram Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas dengan kondisi alam yang berbeda-beda Perbedaan lingkungan alam itu menyebabkan perbedaan kegiatan penduduk dan sumber daya alam yang Ada Sumber daya alam ada berbagai macam Ada sumber daya alam yang dapat diperbarui Juga ada sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui Sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang dapat dihasilkan kembali Tumbuhan dan hewan termasuk sumber daya alam yang dapat diperbarui Kita dapat menghasilkan kembali tumbuhan dan hewan yang lain untuk dimanfaatkan Tumbuhan dapat dihasilkan melalui usaha pertanian Hewan dapat dihasilkan melalui usaha peternakan 1. Buatlah kelompok yang terdiri atas 4-5 siswa 2. Diskusikan mengenai hal-hal berikut A. Di antara lingkungan-lingkungan berikut, termasuk lingkungan apakah daerah tempat tinggalmu? 1. Pegunungan 2. Pantai 3. Lainnya, tuliskan menurut pengamatanmu B. Tuliskan potensi sumber daya alam yang ada di daerahmu C. Mata pencaharian, pekerjaan, penduduk di sekitar tempat tinggalmu 3. Buatlah laporan hasil diskusimu Tuliskan laporanmu dalam bentuk tabel seperti berikut 4. Buatlah kesimpulan hasil diskusimu dengan menjawab pertanyaan berikut A. Apakah potensi sumber daya alam yang ada di daerahmu sesuai dengan lingkungannya? Sumber daya alam di Blitar Tanah yang subur, tambang pasir dan batuan Wisata alam, bendungan sungai berantas B. Apakah mata pencaharian atau pekerjaan penduduk di sekitarmu sesuai dengan lingkungannya? Petani, pedagang, pegawai pemerintah, pegawai swasta, dan lain-lain Mata pencaharian atau pekerjaan penduduk di sekitar tempat tinggalmu ada berbagai macam Apakah pekerjaan yang kamu cita-citakan sesuai dengan lingkunganmu? Apakah pekerjaan yang kamu cita-citakan berguna bagi masyarakat di sekitarmu? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, lakukan kegiatan di bawah ini 1. Kegiatan dilakukan secara berpasangan dengan teman sebelahmu 2. Bertanyalah kepada temanmu mengenai hal-hal berikut A. Apa cita-citamu? B. Apa manfaat cita-citamu bagi kehidupan di sekitarmu? 3. Laporkan hasil jawabanmu pada diskusi kelas Tuliskan hasil diskusi dengan mengisi tabel seperti berikut Kamu sudah tahu beragam cita-cita teman-teman sekelasmu Dapatkah kamu membuat kesimpulan tentang cita-cita mereka yang beragam tersebut? Keragaman sumber daya alam, lingkungan, pekerjaan dan cita-cita memperkaya masyarakat Indonesia Kini kamu tahu bahwa keragaman itu membuat hidupmu semakin berwarna Keindahan keragaman dituangkan dalam puisi berikut ini Ayo, simaklah puisi berikut Hidupku penuh warna karya D. Karitas bukit-bukit itu membiru dari jauh laut itu pun membiru dari jauh mereka terlihat sama Walaupun berbeda keduanya indah, keduanya memesona, walaupun berbeda keduanya tak terpisah Aku, kamu, dan kalian cita-cita kita mungkin berbeda bukan siapa yang berlebihan tetapi kita akan bersama Meraihnya hidupku penuh warna seperti pelangi di bawah langit berbeda itu indah yang membuat kita Bersyukur pada ilahi jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini 1. Apakah judul puisi tersebut? Hidupku penuh warna siapakah pengarangnya? D. Karitas 2. Apakah yang kamu bayangkan ketika kamu membaca judul puisi tersebut? 3. Menurutmu, apakah isi puisi tersebut? 4. Berapakah jumlah bait dalam puisi tersebut? 5. Berapakah jumlah baris di setiap baitnya? 6. Tentukanlah rima setiap bait pada puisi tersebut Apakah manfaat keragaman bagimu? Sikap apakah yang perlu dikembangkan untuk menghadapi keragaman? Hal baru apa saja yang kamu temukan pada pembelajaran hari ini? Pembelajaran 4. Perhatikan gambar di atas Apa yang dapat kamu ceritakan dari gambar tersebut? Ya, kamu dapat memiliki lebih dari satu cita-cita Cita-citamu pun tidak harus berupa profesi tertentu Cita-cita seseorang tentu merupakan impian yang ingin dicapai karena ia memiliki minat dan kesukaan Tentu saja minat dan kesukaanmu terhadap bidang tertentu akan membantumu meraih cita-citamu Siti ingin menjadi peneliti di bidang tumbuhan Ia suka berkebun Halaman rumahnya ditumbuhi berbagai tanaman Siti juga suka membaca buku tentang tumbuhan Bagaimana dengan kegiatanmu di rumah? 1. Apakah cita-cita atau mimpimu? 2. Kegiatan apa saja yang kamu suka lakukan di rumah? 3. Kegiatan apa saja yang kamu sukai di sekolah? 4. Kegiatan apa yang menurutmu paling sulit dilakukan? 5. Jelaskan kegiatan apa saja yang dapat membantumu untuk meraih cita-citamu Cari tahulah megenai kegiatan-kegiatan yang disukai dan kegiatan yang sulit dilakukan oleh temanmu Lakukan tanya-jawab dengan teman sebelahmu Sebelum melakukan tanya-jawab Buatlah pertanyaan-pertanyaan untuk membantumu menemukan informasi yang kamu perlukan Pertanyaan untuk mencari tahu tentang kegiatan yang disukai dan kegiatan yang sulit dilakukan oleh teman Misalnya adalah sebagai berikut 1. Apakah kegiatan yang kamu sukai? 2. Mengapa kamu menyukai kegiatan itu? 3. Apakah kegiatan penting yang sulit kamu lakukan? 4. Mengapa kegiatan itu sulit bagimu? 5. Pekerjaan apakah yang kamu cita-citakan? 6. 7. 8. Apakah kegiatanmu sama dengan kegiatan temanmu? Apa kesimpulanmu tentang cita-cita temanmu? Terdapat banyak kisah tentang orang-orang yang meraih mimpi besarnya dengan menghadapi kegagalan Terlebih dahulu, banyak kegiatan yang bermanfaat untuk kamu lakukan Semuanya memiliki manfaat untuk mencapai cita-citamu Oleh karenanya, kamu harus terus berusaha mengatasi kesulitan-kesulitan dalam melakukan kegiatan yang bermanfaat Tersebut, kisah sukses mengatasi kegagalan Michael Jordan, pemain basket dunia Saat duduk di bangku SMA, Michael pernah gagal masuk tim basket sekolahnya Ia dianggap tidak cukup tinggi untuk memenuhi persyaratan masuk tim kebanggaannya Dengan usaha yang sangat keras ia terus berlatih dan berlatih Pada saat menjadi pemain basket kelas dunia pun, ia banyak mengalami kegagalan Ini pengakuannya Sepanjang karir saya, lebih dari 9 0-0-0 tembakan saya meleset Saya pernah kalah dalam 300 pertandingan Paling tidak, 26 kali saya dipercaya untuk melakukan tembakan penentu kemenangan Dan saya gagal Saya telah berkali-kali mengalami kegagalan Tapi karena kegagalan itulah saya berhasil Thomas Alva Edison, penemu lampu listrik Semasa sekolah ia pernah dikeluarkan dari sekolahnya karena dianggap tidak dapat mengikuti Pelajaran di sekolah Thomas kecil bermasalah dengan pendengarannya Ia harus berusaha lebih keras dari teman-temannya yang lain dengan belajar sendiri di rumah dan Membantu ibunya yang miskin Dengan belajar sendiri di rumah Thomas membaca banyak buku yang memacunya melakukan berbagai macam percobaan di bidang sains Beribu kali ia gagal 2000 kali ia mencoba kembali Ia tak pernah menyerah Kegigihannya berbuah manis Sehingga kita dapat menikmati terangnya lampu pijar ciptaannya Dapatkah kamu bayangkan jika ia menyerah? Thomas menceritakan rahasia keberhasilannya Jika saya ditanya apakah yang dapat membuat seseorang berhasil dalam hidupnya? Jawaban saya sama Orang itu harus terus menambah kegagalannya Jika kamu takut gagal, kamu tidak berani mencoba dan berusaha Sumber www.live.com Dengan penyesuaian jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini Apakah mimpi Michael Jordan dan Thomas Alva Edison? Kegiatan apa saja yang senang dilakukan oleh keduanya? Tantangan apa saja yang dihadapi Michael Jordan dan Thomas Alva Edison untuk meraih mimpinya? Bagaimana cara mereka menghadapi kegagalannya? Bagaimana denganmu? 1. Tantangan apa saja yang akan kamu hadapi untuk meraih mimpimu? 2. Bagaimana kamu akan menghadapi tantangan tersebut? Benny yang berbadan kecil sangatlah gesit dan tangkas Dayu yang gemulai, pandai menari Lihatlah Siti yang lincah, sungguh sigap gerakannya Lani yang senang berolahraga pun sangat bugar Kenampakan luar mereka sangatlah beragam Namun semuanya memberikan manfaat Perhatikan gambar berikut Negara Indonesia yang terletak di titik persilangan antara berbagai bangsa menyebabkan beragamnya Ras yang ada di Indonesia Ras berkaitan dengan ciri-ciri fisik atau ciri tubuh Setiap suku di Indonesia mempunyai ciri fisik yang berbeda Masyarakat yang tinggal di Pulau Papua dan Pulau Aru merupakan satu kelompok ras tertentu yang Berbeda dengan kelompok lainnya Kelompok masyarakat Sakai dari Riau Suku Kubu dari Sumatera Selatan Suku Tomuna dari Pulau Muna Masyarakat Enggano di Bengkulu dan masyarakat Mentawai memiliki kemiripan satu dengan yang lain Masyarakat Batak, Toraja, dan Dayak ada dalam kelompok ras tersendiri Demikian juga dengan kelompok masyarakat Madura Jawa dan Bali memiliki ciri fisik yang hampir serupa Sumber TEP WWW Guru Wips Kom bersama dengan teman sekelompokmu diskusikan beberapa pertanyaan berikut 1. Bagaimana keragaman orang-orang yang ada di sekitarmu? Adakah ciri fisik berdasarkan suku asal yang membedakannya? Adakah ciri fisik rambut ada yang keriting, ada yang lurus Warna kulit ada yang gelap, ada yang terang 2. Apakah manfaat mengetahui keragaman ras dan ciri fisik suku-suku yang ada di Indonesia? Jawab Tahu bahwa Indonesia kaya akan berbagai adat dan budaya dari beragam ras dan suku-suku tersebut dan Bisa saling menghargai 3. Apakah manfaat mengetahui keragaman ras dan ciri fisik masyarakat di sekitar kita? Dengan tahu keragaman tersebut maka bisa saling menghargai dan tidak mempertentangkannya 4. Jelaskan hasil diskusimu di depan kelas Perbedaan ciri fisik yang khas antar ras dan suku bangsa memperkaya keragaman masyarakat Indonesia Keragaman yang menguatkan satu dengan yang lain sebagai bangsa Indonesia yang berbesar hati hidup Rukun dalam perbedaan Keunikan tersebut disampaikan pada sebuah puisi baca dan simaklah puisi berikut Tanah airku, tanah yang beragam karya D. Karitas kamu menyebut dirimu orang Toraja dia menyebut dirinya orang Papua aku menyebut diriku Orang Madura kami menyebut diri kami Orang Indonesia kamu bersyukur dilahirkan di tanah para raja dia berterima kasih bergelar mutiara Hitam aku bangga disebut sebagai punggawa kami bersujud dikenal sebagai nusantara tanah airku Tanah titipan para dewa tanah airku Tanah pusaka tanah airku Tanah yang beragam segalanya ada untuk manusia Indonesia Mari kita rawat ibu pertiwi ini Mari kita Sayangi jagad nusantara ini Mari kita pelihara pusaka ini demi kita Bangsa Indonesia sudahkah kamu menyimak puisi tersebut Taukah kamu makna puisi tersebut Lakukanlah kegiatan ini secara berpasangan 1. Bacalah kembali dengan saksama bait pertama puisi tersebut 2. Secara bergantian Ceritakan apa yang kamu bayangkan pada saat kamu membacanya kepada teman sebangkumu Berdiskusilah 3. Tuliskan hasil diskusimu pada bait pertama dalam sebuah paragraf 4. Lakukanlah hal yang sama dengan bait-bait yang lain Gunakan diagram di bawah untuk mencatatnya 5. Bacalah kembali makna setiap bait di dalam puisi tersebut Lalu ringkaslah menjadi satu paragraf yang lain untuk mewakili makna keseluruhan puisi tersebut 6. Bacakan hasil diskusimu dengan teman sebangkumu di depan kelas Keragaman di Indonesia tidak melulu tentang budaya dan tradisinya Adanya keragaman alam juga mengakibatkan beragamnya sumber daya alam yang ada Salah satu sumber daya alam yang tidak terbarukan adalah sumber daya berupa pertambangan Bahan yang ditambang adalah berbagai jenis mineral dan logam Seperti emas, timah, nikel, batu bara, dan bauksit Perhatikan di lingkungan tempat tinggalmu Carilah informasi tentang sumber daya alam tak terbarukan di daerahmu Lalu, lakukan kegiatan berikut 1. Buatlah kelompok yang terdiri atas 4-5 siswa 2. Carilah informasi mengenai sumber daya alam yang terdapat di daerahmu 3. Tuliskan sumber daya alam yang dapat diperbarui di daerahmu 4. Tuliskan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui di daerahmu 5. Dimanfaatkan untuk apakah sumber daya alam itu bagi penduduk di daerahmu 6. Buatlah laporan hasil diskusi kalian tersebut Siswa dengan dibantu oleh orang tua membuat puisi tentang sumber daya alam yang terdapat di daerahnya Siswa dibantu mengenai penentuan sumber daya alam yang akan dibuat puisi Pembelajaran 5 Kegiatan yang kita sukai dapat menentukan jenis kegiatan dan pekerjaan yang kita cita-citakan Cobalah baca kembali puisi tentang cita-cita pada pembelajaran yang telah lalu Cita-citaku karya Angelika suara indah alat musik Alunannya tenang mendayu seakan selalu berbisik Aku selalu ada Untukmu aku suka alat musik itu Karena itu aku ingin menjadi pemain Inilah cita-citaku menjadi Pemain biola langkah-langkahku Jalani semua cobaanku lewati Untuk mendapatkan apa yang kuinginkan Semua akanku perjuangkan 1. Apa isi dari bait ke satu puisi tersebut 2. Apa isi dari bait ke dua puisi tersebut 3. Apa isi dari bait ke tiga puisi tersebut 4. Apa cita-cita yang disebutkan dalam puisi tersebut 5. Berilah judul lain yang sesuai dengan puisi tersebut Puisi Cita-citaku menunjukkan bahwa Cita-cita sebagai pemain musik biola dapat diraih Pabila rajin berlatih Tidak mudah menyerah bila mengalami kesulitan Adakah di antara kalian yang mempunyai cita-cita Sebagai pemain musik Seorang pemain musik pasti tahu tentang notasi lagu Tempo dan tinggi rendah nada Nyanyikan lagu di bawah ini dengan tempo yang sesuai Aku ingin jadi penerbang lagu dan syair ciptaan Ad Mahmudku ingin menjadi penerbang langit biru Tempat bermain melayang-melayang terbang setinggi Mungkin tangkas berani laksana elang jauh terbangku Di ruang angkasa melayang-melayang antara Bintang-bintang 1 Apa judul lagu itu? 2. Tempo apakah yang digunakan untuk menyanyikan lagu tersebut? 3. Nyanyikan bait lagu yang pertama Tandailah nada-nada yang memiliki nada tinggi 4. Nyanyikan bait lagu yang kedua Tandailah nada-nada yang memiliki nada rendah Bacalah syair lagu Aku ingin jadi penerbang Tuliskan isi syair lagu pada bait pertama Tuliskan isi syair lagu pada bait kedua Menurutmu, kegiatan apa yang harus dilakukan agar cita-cita menjadi penerbang dapat tercapai? Kita akan membuat puisi berdasarkan isi-puisi yang sudah kita tentukan Sebelumnya, cobalah baca bait puisi berikut dan tentukan isinya Aku memandang bintang bertaburan betapa indah kerlit bintang di tengah langit malam ingin ku lukis Indahnya pemandangan malam pada kertas gambarku isi bait puisi di atas adalah menari kupu-kupu Karya Isi asma nadia gadis kecil berselendang warna-warni dengan bibir yang mungil menari-nari parasmu Nanayu jemari lentikmu mendayu ikuti irama kupu-kupu yang menari-nari indah di tepian panggung Tepuk tangan pun terdengar meriah isi bait puisi tersebut adalah kamu harus menguasai semua Keterampilan yang diajarkan di sekolah Semua keterampilan itu dapat membantumu meraih cita-citamu Kegemaranmu mengerjakan sesuatu tentu juga dapat membantumu meraih cita-citamu Jika cita-citamu sesuai dengan kegemaran atau hobimu Amatilah gambar di bawah ini Manfaat apa saja yang didapatkan mereka dengan melakukan kegiatan tersebut Bagaimanakah kegiatan tersebut dapat membantu mereka meraih cita-cita mereka? Keterangan gambar Dayu gemar menari, ia bercita-cita menjadi pelukis Lani gemar menyanyi, ia bercita-cita menjadi ahli komputer Siti gemar membaca, ia bercita-cita menjadi ilmuwan Udin gemar melukis, ia bercita-cita ingin menjadi guru Beni gemar berolahraga, ia bercita-cita menjadi seorang olahragawan Apakah kesimpulanmu? Tidak semua kegiatan yang sesuai kegemaran akan menjadi mata pencaharianmu pelak seperti yang kamu cita-citakan Akan tetapi, kegemaran melakukan kegiatan tertentu akan membantumu mencapai cita-citamu Pada saat melakukan kegiatan tertentu, kamu sedang melatih sebuah keterampilan dan sikap yang baik Keterampilan dan sikap yang baik itulah yang akan membantumu mencapai cita-citamu Mari lakukan kegiatan berikut ini untuk mencari tahu 1. Buatlah kelompok yang terdiri atas 4-5 siswa 2. Buatlah data kegemaran setiap anggota kelompok dan cita-citanya 3. Laporkanlah data tersebut dalam bentuk tabel seperti berikut 1. Apakah kegemaran siswa tersebut dapat membantunya mencapai cita-citanya? 2. Adakah kegemaran siswa yang tidak sesuai dengan cita-cita? Apabila ada, mintalah temanmu untuk menjelaskan alasannya 3. Apa kesimpulan hasil diskusi kelompok? Tuliskan hasil diskusi itu pada kertas tugas dan dikumpulkan kepada guru siswa bertanya kepada orang tua tentang kegemarannya semasa kecil Apakah kegemaran orang tua sesuai dengan pekerjaannya sekarang? Siswa berdiskusi mengenai kesesuaian cita-cita dengan kegiatan yang digemari seseorang pembelajaran 6. Saatnya untukmu melakukan sesuatu untuk merahih cita-citamu Setelah kamu memiliki cita-cita dan mimpi, kamu pasti tahu apa yang harus kamu lakukan Jika kamu tidak melakukan apa-apa, mimpi itu tidak akan pernah terwujud Kamu telah banyak belajar tentang puisi dan menjelaskan maknanya Pilihlah salah satu puisi yang ada pada kegiatan pembelajaran sebelumnya Kamu juga dapat mengambil puisi dari majalah atau koran anak Bacalah puisi itu di depan kelas secara bergiliran 1. Amatilah dengan cermat isi puisi pilihanmu dan pilihan temanmu ketika dibacakan di depan Kelas 2. Tuliskan isi puisi temanmu pada tabel yang kamu buat 3. Siapkan tabel pengamatan seperti contoh berikut Isi puisi tersebut menunjukkan makna puisi yang terkandung di dalamnya Puisi merupakan karya sastra yang diungkapkan dengan bahasa yang indah Kita dapat menuangkan curahan hati dan pikiran kita dalam sebuah puisi Sebuah lagu juga memiliki makna yang terkandung di dalamnya Makna lagu tercermin dari isi syair lagunya Makna lagu menentukan juga tempo yang digunakan untuk menyanyikan lagu tersebut 1. Buatlah kelompok yang terdiri atas 4-5 siswa 2. Bacalah syair lagu-lagu berikut 3. Diskusikan tempo lagu yang sesuai dengan syair lagu tersebut Indonesia Tanah Air Beta Pusaka Abadinan Jaya Indonesia sejak dulu kalah tetap dipuja-puja bangsa Dicuplik dari lagu Indonesia Pusaka Ciptaan Ismail Marzuki isi lagu tempo lagu yang sesuai Waktuku kecil hidupku amatlah senang Senang dipangku-pangku dipeluknya serta dicium-cium dimanjakan namanya kesayangan Dicuplik dari lagu kesayangan Ciptaan Daljono isi lagu tempo lagu yang sesuai Udara cerah berlangit biru Indonesia tanah air Beta Pusaka Abadinan Jaya Indonesia sejak dulu kalah tetap dipuja-puja bangsa Ingin aku bersenang-senang bersamamu bernyanyi-nyanyi dan menari di alam bebas dan segar seperti ini Dicuplik dari lagu hati gembira Ciptaan Ed Mahmud isi lagu tempo lagu yang sesuai Ibu guru kami pandai bernyanyi pandai bercerita asyik sekali kami dibimbingnya dengan tulus hati Jadi orang berguna di kemudian hari Dicuplik dari lagu ibu guru kami Ciptaan Mokhtar Embut isi lagu tempo lagu yang sesuai Ayo kawan kita bersama menanam jagung di kebun kita Ambil cangkulmu, ambil pangkulmu, kita bekerja Tak jemu-jemu, dicuplik dari lagu menanam jagung Ciptaan Ibu Sur isi lagu Titik Titik Tempo lagu yang sesuai 4. Setiap anggota kelompok mencoba membuat satu bait syair lagu 5. Diskusikan tempo lagu yang cocok dengan isi lagu tersebut 6. Buatlah daftar isi lagu dan tempo yang sesuai dengan isi syair lagu tersebut Tempo lagu yang sesuai menentukan keindahan lagu tersebut Selain itu, keindahan lagu juga ditentukan oleh ketepatan kita menyanyikan lagu sesuai dengan nadanya Keindahan lagu ditentukan juga oleh ketepatan menyanyikan lagu sesuai tinggi rendahnya nada Carilah contoh lagu anak yang kamu sukai Tuliskan syair lagu berserta notasinya Kemudian, tandailah notasi yang memiliki nada tinggi dengan lingkaran biru Tandailah notasi nada rendah dengan lingkaran hijau Titik 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 Judul lagu Ciptaan Titik 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 Satu Tuliskan apa saja yang telah kamu pelajari dari kegiatan hari ini Dua Apa yang ingin kamu ketahui lebih lanjut Tiga Bagaimana perasaanmu selama belajar? Empat Hal baik apa yang dapat kamu pelajari? Mintalah orang tuamu menjelaskan tentang salah satu lagu kesukaan mereka Tuliskanlah syair lagu tersebut dan nyanyikanlah bersama-sama Berilah tanda u bila jawabanmu ya Satu Apakah aku sudah paham tentang ciri-ciri puisi? Dua Apakah aku sudah paham tentang daur hidup hewan? Tiga Apakah aku sudah paham tentang sumber daya alam yang ada di sekitarku? Empat Apakah aku sudah paham bahwa terdapat keragaman kegiatan yang dapat membantu menyelesaikan pekerjaan dengan baik? Lima Apakah aku sudah paham tentang tempo lagu dan tinggi rendah nada? Sampai jumpa 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 Terima kasih.